Intro Halo Earth, welcome back with me And this our lastest build Vespa Excel nih 150 Classic 2-stroke 2-tack NBRBR Oke guys, jadi sebelumnya Gue kasih tau dulu, ini adalah Garapan terakhir kita yang Kemarin-kemarin kita sempat antarkan Ke salah satu Teman alias partner kita disini Untuk merakitan Vespa Classic Namanya siapa? Mang Aris dari Aski Scooter Dan tentunya kalau bisa dibilang Ada Mamang Mandor Yang luar biasa banget Mr. Umam, gue ucapin thank you banget Udah membikinkan perakitan si Vespa ini Seperti ini guys Nah tentunya apa aja spek yang akan gue jelasin Nanti gue akan jelasin dari secara eksterior Dari atas ke bawah, depan belakang Sampai bujur-bujurnya kita kasih tau semua Kita lepas semua tepongnya Sampai kalian bisa lihat Garapan mesinnya apa aja yang tertanam di Vespa 1 ini So, kita langsung aja Daripada kepanjangan Yang kalian lihat disini Pastinya ini adalah salah satu Aliran Vespa yang beda dari lainnya Ini belum terlalu banyak di Indonesia menurut gue Tapi jangan percaya gue juga Selain musrik, gue kurang paham namanya Vespa Classic Jadi nanti gue akan sedikitnya mencontek spek dari handphone gue sendiri untuk membacaan kalian secara detail untuk masalah mesinnya Jadi ini adalah Vespa yang kita bikin untuk kegunaannya Turing guys Turing tuh apa? Bukan turu miring alias Turing tuh perjalanan jauh Yang tentunya ini pastinya nyaman banget Kalau kita lihat dari Ini yang kalau menurut gue salah satu Apa nih? Cover headlampnya tuh ada windshield ya Kalau sekarang kalau Vespa-Vespa Matic itu ada yang namanya Soka Gue disini open brand aja Biar semua tuh pada tau Vespa Matic tuh ada yang namanya Soka Namun disini Di Vespa Classic guys Ini kita bisa lihat disini bahwa Ini ada merknya nih Kalian lihat sendiri Namanya Super Gordon Ini gunanya untuk apa? Tentunya ini menghalangi angin yang kita pakai jauh untuk menabrak ke dada kita Jadi ini ada functionnya juga Dan selain itu Kalian lihat disini Ini ada grill-grillnya plastik juga yang untuk melindungi headlamp kalian Alias lampu dari percikan batu-batu aspal di jalan Jadi ini udah bener-bener yang kita konsepkan bareng-bareng nih Untuk Turing jarak jauh Dan tentunya kalau bodi sendiri Kalian bisa lihat disini Kenapa ini kinclong banget Alias kempling Karena kita disini Udah merestorasi kurang lebih satu bulan nih Untuk perakitan bodi Apa aja yang kita lakukan? Tentunya yang pertama kita lakukan adalah Pemilihan warna guys Ini Gue pilih sendiri Set berkode Satelit silver Yang kalian bisa lihat Berbasic Dengan metallic dan tentunya warna silver yang terang banget Jadi ini clean banget Dan tentunya step kedua kita langsung kerok aja All body kita kerokin semua sampai ibaratkan kita bisa melihat bahwa Jeruan bodi si Vespa ini kayak gimana Tentunya kalau namanya Vespa itu harus ngaleng guys Ngaleng itu apa? Nggak boleh ada karat Nggak boleh ada bengkok-bengkok Karena usianya Ditambah lagi Kalau kalian ibaratkan cuman Dapat bahan Vespa Kalian bongkar Kalian langsung cet Di dalamnya ada karat Dan dempul yang setebel-tebelnya itu Itu nggak akan maksimal banget Selain itu juga Kenapa kita harus centerin bodinya dulu? Karena si Vespa itu biasanya Kalau yang bodinya Nggak center Karena namanya rangka dalam dengan bodi itu menjadi satu Dan besi tahanannya satu titik doang Kalian lepas tangan Biasanya si Vespa itu bakal gecol-gecol-gecol Dan tidak nyaman di bawah jauh Sampai akhirnya Ini udah kita kerok Rakit kita cetin Dan hasilnya seperti ini Nah menurut kalian gimana? Oke nggak cetan kita disini? Dan restorasi kita gimana disini? Boleh komen langsung di bawah Dan tentunya kalian boleh cek juga instagram kita At earth.motoclan So langsung cek aja guys Nah lanjut lagi Ini kalau kita lihat Masalah perlampuan juga Selain headlamp tadi udah Wah keren banget sih ini Gordon nih menurut gue yang Unik banget ya Fairing atasnya nih Ditambah lagi perlampuan Namanya bocah-bocah Anak-anak hobi touring Kayak kemarin Gue denger cerita dari Umam Umam touring menggunakan Vespa OS blocknya tuh udah sampe Liner terakhir guys Itu 400 Di bawah dari Cirebon Non-trouble Ke Yogyakarta Tentunya kemarin pas kita ada Acara ISF Gue sendiri pun juga disini Menaruh salah satu karya Dari earth juga Dan tentunya kita mendapat penghargaan Karena Bisa dibilang Perakitan painting kita Sampai dengan perakitan motornya itu Bisa dibilang Juara nasionalnya Vespa Sprintmatic Jadi nanti gue akan kasih sedikitnya Beauty shot Beauty shot Dan tentunya Foto-foto kita disana Ikut acara ISF Jogja ini Jadi kalian bisa langsung aja Kepoin langsung di Instagram kita juga EarthMotoClan Dan EarthAutoConsep Ada disitu semua guys Nah Lanjut lagi karena Pelajaran dari si Umam Dalam merakit motor Vespa touring Ternyata ada kendala Bukan di mesin Yaitu perlampuan Alias namanya Cirebon Yogyakarta Itu ngelewatin toang-toangnya Itu kayaknya Wow amazing banget sih Melewati berapa gunung Nah gue gak ngerti dah Sawah Waduh buset Itu gelap banget Sampai akhirnya ini dipasangin nih Ada aksesoris lampunya juga nih Dan tentunya Wah kalau menurut gue Keren banget Dan masalah penerangan di jalan Gue bisa Kasih tau kalian Ini kayaknya udah cukup banget guys Nah Untuk lebih afdolnya lagi Gue akan nyalain buat kalian nih Masalah perlampuannya guys Oke Oke ini tidak nyala Ternyata banyak sekali tombol disini Oke Nah Jadi kalian bisa lihat sendiri nih Si Gordon yang makin cantik banget Tuh liat ini Semu-semu banget Ditambah lagi ada lampu penerangan Ibaratkan kalau di mobil itu Namanya fog lamp Jadi dia akan melawan Untuk fungsi melihat Jalan yang berlubang-lubang Atau gak jalan yang tidak baik Jadi Akan terang sekali Dan tentunya guys Ini gue gak tau sih Harus ngomong apa lagi Nih kalian bisa lihat juga Velgnya ini udah digantikan dengan Apa nih Yang Racing-resing gitu ya Jadi Bukan pelek kaleng original ya Dan tentunya ini dibalut dengan Ban yang bisa dibilang Harganya tuh amazing banget guys Ini adalah Mitas Nah Mitas ini biasanya Tuner Vespa Alias skuter Yang membuat Bannya itu Untuk Balap Alias soft compound Tapi disini kita lihat kembangnya Ini kayaknya Kalau untuk melawan water planning Jalan ngecembang Alias semi-semi banjir Kayaknya masih oke Karena Water markingnya juga masih bagus banget Dan kembangnya tuh sport banget Jadi tentunya Kalau dipakai jalan yang agak sedikit Ada air-air Kayaknya sih gak terlalu licin Dan nyaman juga gitu guys ya Oke Lanjut lagi Kalau masalah per body-bodyan Kayaknya udah Oke banget sih Gue gak bisa present panjang lebar Karena ini unit full restoration Dari kita disini Dan tentunya Kalau ke wilayah tengah sendiri Kalian bisa lihat ini Sepertinya menarik Seperti Monica ya Jadi ada deck stainless Yang ibaratkan Biasanya merknya nabatisit Tapi ini masih menggunakan Custom stainless biasa Yang nanti mungkin Setelah Kelar touring Ini akan kita rombak lagi Dan kita akan ulang detailing lagi guys Jadi ini belum Total full semua Tapi Ini berhubung deadline-nya Udah mau touring Jadi ini Vespa Kita akan biarin Coba di jalan dulu Sekalian kita lihat Konstruksi mesinnya Dari Aski Scooter Nah Guys Ini menurut gue yang Salah satu part Keren banget sih Menurut gue Jadi kalian bisa melihat Bahwa ini Kontras-kontras warna oranye Itu bukan dongkrak Bukan kunci Bukan apa-apa Tapi ini adalah standar tengah guys Dan kalian bisa lihat sekarang Seperti ini fungsinya Nah Ini dia istimewanya Jadi Prinsipnya seperti Motor-motor Scooter Jepangan Jadi ada standar sampingnya juga Dan ini tentunya Bermerek Nabati Sip Yang tentunya harganya Akan sedikit amazing guys Jadi Ini keren banget Menurut gue Dan Pijakan kaki Ini udah yang Kayak gaya-gaya Untuk road race Karena posisinya sendiri itu Bukan Kaki ini Dibiarkan nempel Ke deck plat Bawah Jadi Agak naik sendiri Naik sedikit nih Jadi agak sedikit nih Nyaman Riding posisinya Akan seperti ini guys Tuh Ini enak banget sih Gak terlalu yang Nyelonjor ke bawah Bikin dengkul tuh sakit Tapi Kayaknya untuk corner ringan juga Belok-belok tuh Kaki tuh Gak kaku gitu ya guys Jadi menurut gue ini udah Satu rakitan yang bener-bener Diperuntukkan untuk touring Nah Ditambah lagi Kalau tadi kalian lihat Ini ada yang Mencolok banget Ini apa namanya Ini adalah Jok Apa nih Yenki Namanya tuh Yenki Yenki itu Bukan berarti kayak Kalian aksesoris dari New Era Caps ya Jadi kayak Team Baseball Bukan Tapi ini adalah Stylingnya namanya Yenki Yang kesannya itu Seperti Kalau gue lihat Jokapal Ereking Kenapa gue bisa ngomong Jokapal Karena buntut Belakangnya tuh kotak Dan Ini naik nih Jadi tentunya Buat kalian mau pasangan Ini pasti nyaman banget Karena Di belakang punggung kalian Sedikitnya akan ditahan Jadi ini udah nyaman banget Untuk boncengan duaan Dan bentuknya Sangar banget Di finishing Gak ketinggalan ini Dengan Menggunakan Bahan Leather Alias kulit asli Jadi ini keren banget Dan tentunya Ini part terakhir Yang belakang Yang gue mau kasih tau Ini ada Bike rack juga Buat kalian yang Persiapan touring Kalian bisa Bawa pengen Apa nih Galon aqua Gas LPG 3 kilo Kompor dapur Punya emak Di bawah Buat touring Kalian bisa Taruh di belakang sini Jadi Tentunya Rakitan motor ini Yang menurut gue Udah Amazing banget Ditambah lagi dengan Panel-panel Speedometer Dan kawan-kawannya Itu yang baru semua Guys Jadi Wow Keren banget guys Jadi Footage nya Gue akan kasih ke kalian Dan sebelum gue Lupa ketinggalan Ini juga kalau masalah Per handlean Kalian bisa lihat sendiri Ini SIP Handle coupling Handle Rem juga Udah menggunakan SIP Ditambah lagi Dengan gas Pontan Acerbis Jadi kalau Umam itu Biasanya pakai Moto One Tapi kalau ini Ada Acerbis Dan tentunya Bentuknya keren banget OEM banget Dan Tertempel dengan Sangat rapih Jadi menurut gue Ini oke banget Dan Grip nya juga Gak ketinggalan Ini SIP Dan enak banget sih Jadi gak terlalu Soft banget Tapi ini medium Enak banget buat grip Dan gak bikin Tangan kalian tuh pegel Oke Mungkin gue puter dulu Motornya buat kalian Sekalian gue Akan membuka Tepong mesin Dan gue akan present Ke kalian semua Let's go guys Oke guys Jadi Untuk Mewakilkan Mang Aris Punten Gue akan buka Tepongnya nih Gue dengan sangat Ijin banget Gue agak sedikit Takut sih Ngebuka ya Takut salah buka ya Kotek-kotek Gak kayak Monica Soalnya kalau Monica Gampang banget Ini kayaknya Gue harus hati-hati banget Karena partnya pun juga Waduh Guys Ini the moment of truth Ya Jadi ini gue akan Taruh seperti ini dulu Jok Yenki nya Dan ini akan Gue buka Oke Seperti ini guys Oke Jadi seperti ini Yang kalian lihat ya guys Ini gue taruh dulu Karena ini berhubung Garapan Turing guys Gue gak bisa Present terlalu banyak Ke kalian Gue gak tau Soal mesin Vespa itu Dibuildnya seperti apa Dan spek detilnya Seperti apa Jadi Gue say sorry banget Kalau gue salah penyebutan Karena disini Bener-bener gue buta banget Namanya spek Vespa Kalau kalian mau Tanya detil Kalian langsung aja Ke Aski Scooter Atau gak Ke Pak Haji Umam Oke Jadi Nih Gue kasih tau kalian Yang pertama Ketika gue buka jok Gue bakal melihat Ada sosok Apollo Disini Penahan jok ya Barang Perintilan yang Jangan sampai Ketinggalan Karena itu akan Merusak bodi kalian Itu gak akan rapih Dan Baret-baretin bodi kalian Ditambah lagi guys Ini kalau gue udah Ke arah-arah Mesin Sebelum detil Gue akan kasih tau kalian Shock breakernya Ini udah menggunakan Shock scarlet guys Tabung Yang tentunya akan Membuat ride-nya Lebih enak Jauh Ya jadi Motor itu akan Bermainnya itu Lebih enak Nah sekarang Waktunya Garapan mesin Jadi Ini yang mewah banget Gue liat langsung Head Sudah digantikan dengan VMC Kalau anak Vespa Pasti paham VMC itu apa Dan ditambah lagi Ini Nova Dust punya nih Ini pasti Reservoir airnya Buat breaternya Ini udah menggunakan Nova Dust Yang tentunya Efeknya itu Akan membuat Angin kalian itu Jauh lebih stabil Karena tampungannya itu Ini lebih besar Dan kedua Yang gue liat lagi Wow It's amazing Ini ada Polini guys Jadi karburatornya udah Menggunakan Polini Spek 30 guys Ini udah menurut gue Yang spek cukup banget ya 30 itu udah Termasuknya sangat besar Dan Ada Membran V-Force disini Karena gue baca Ada merek V-Force juga Dan tentunya Kalau masalah kayak Perkabelan Ini ada Coil juga nih Jadi Coil sendiri juga Ini menggunakan BGM guys Jadi ini udah Bener-bener pake Tuner-tuner Merek Vespa Yang bisa dibilang Ini tuner berkelas semua Dan gue Bisa pastikan Ini motor Bakal kenceng Endurance kuat Pengapian stabil Gue bisa liat Dari bentuknya Seperti ini Tapi Mohon dimaafkan Kalau gue terlihat Kayak sok tau Oke guys Ditambah lagi nih Ini kenal pot Sudah menggunakan Jipeng Jipeng Racing Jadi anak legend Vespa Juga pasti paham nih Kenal pot GR Ini apa Ditambah Dengan ini Selahan Nyalanya nih Menggunakan SIP guys Ini gue liat Keren banget Bentuknya CNC Dan Warnanya Hitam Ini looks Pretty banget Cool banget Jadi ini motor Udah siap tempur Dan kita akan Coba sedikitnya Nyalain Buat kalian paham Ini kita coba Oke Gue takut ya Kalau megang Vespa tuh Oke Oh iya guys Lupa satu lagi Gue baru tau Di teknologi Vespa Seperti ini Ini sebenernya Bisa dinyalain Pake remote Gue gak ngerti Caranya gimana Yang jelas Cuman Pak Haji Umam Dan Aski Scooter Yang paham Mang Aris Tapi gue Gue gak Seperti itu Nah Jadi seperti itu guys Jadi kalau udah Akinya bagus Jadi ini motor Beremote Kalau emangnya Bisa nyala Dia tuh Cuman kalian Tekan tombol Petir disini Jadi Bisa starter Dari jarak jauh Nih Tapi kalau untuk Suaranya seperti apa Gue akan kasih tau kalian sekarang Bismillah Bismillah Terima kasih telah creeks Sanjava Jangan sub indo PEMBICARA 1 Jadi ini kenapa masih bisa kebuka-buka karena gue belum ngunci nih Jadi ini masih belum naik ke atas Bukan berarti garapannya tuh belum selesai Tapi emang kuncinya gue lagi gunakan untuk starter gitu guys Nah jadi menurut kalian sendiri nih Ini udah gue mau anggap closing Udah beres gue ngevlog Gue kasih tau ke kalian semua ini partnya seperti apa Dan modifannya seperti apa Yang tentunya ini mudah-mudahan vlognya bisa menjadi Apa nih Pelajaran buat kalian semua tentunya guys Nah jadi Ini Vespa Si Super Gordon PX150 Yang menurut gue Ini keren banget sih guys Jadi gue juga sampe speechless karena modifannya seperti ini Dan rapih banget tentunya guys Mungkin Gue kasih tau ke kalian juga Kita dari Earth Kita punya 7 Instagram yang telah menjadi 8 di Earthspace Kalian boleh cek linknya di bawah Dan tentunya gue ucapin banyak banget terima kasih Buat Mister Surya Braja Pemilik dari Vespa 1 ini Dan tentunya Aski Scooter Partnering dengan Haji Umam Udah support banget Earth Motoclans disini Dan tentunya Dan tentunya Hari ini cuplikan tentang Vespa PX150 Excel Segini dulu Thank you for watching And be the best on Earth guys Bye bye Sub indo by broth3rmax